Sementara itu pemirsa Sukendar Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan diajukan mendapat remisi Idul Fitri 2021. Sukendar diajukan mendapat remisi lebaran setelah bersedia membuat surat pernyataan dari Kalisasi dan menyatakan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kala pas kelas 2A Lubuklinggau Iman Purwanto melalui Kasupsi Registrasi A. An Agustoni mengatakan Sukendar diajukan mendapat remisi baru tahun ini setelah bersedia surat pernyataan dari Kalisasi-nya terpenuhi. Pada tahun lalu tidak dapat remisi karena tidak ada surat dari Kalisasi tahun ini sudah ada. Kita ajukan dapat remisi 1 bulan 15 hari, Rabu 28 April 2021. A. An mengungkapkan Sukendar merupakan Narapidana Titipan yang dikirim ke lapas kelas 2A Lubuklinggau dari lapas Gunung Sindur Bogor setelah terlibat kasus pengeboban di wilayah Jakarta. Setelah mendapat vonis 4 tahun penjara dikirim ke Lubuklinggau. Selama di sini, dalam lapas Sukendar orangnya baik dan mampu bergaul dengan lain. Mendapat remisi, dia harus ada syaratan sendiri. Satu, pernyataan deradikalisasi. Surat penggatkan deradikalisasi saya sudah lampirkan. Satu, pernyataan NKRI. Untuk NAPI TR. Dapat dari misi tahun ini. Mungkin ya, tahun kemarin, tahun kemarin, tahun kemarin, tahun kemarin itu, pada saat 2020, tidak dapat, tidak dapat. Karena kekurangan syarat. Tidak ada surat pernyataan deradikalisasi. Nah, sekarang sudah dipuatkan. Untuk NAPI yang satu, NAPI atas nama Sukenda tuh. Yang satu lagi nama atas nama NAPI Tersi Wahyu itu tidak dapat karena dia tidak mau NKRI. Sementara satu narapidana teroris lainnya, atas nama Wahyu tidak diajukan mendapat remisi karena tidak mau membuat surat deradikalisasi dan membuat pernyataan setia dengan NKRI. Rajab, Silampari TV melaporkan.